Setiap keluar rumah, perhatikan pakaian tak. Alhamdulillah sekarang ini saya senang betul lihat perempuan di Indonesia. Kalau 10 perempuan yang kumpul, untung kalau ada satu tidak pakai jilbab. Rata-rata ibu-ibu sekarang pakai jilbab ini. Alhamdulillah, kriteria pertama pakaian menutup aurat sudah terpenuhi. Kriteria yang kedua yang mulai kita longgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi bikin baju itu bu, empat syaratnya. Jadi kalau mau bikin baju ini syaratnya. Satu, nutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tiga, pantas. Empat, indah. Indah, nomor empat. Banyak orang bikin pakaian, indahnya dulu. Nomor satu, nutup auratnya. Nomor sembilan belas, akhirnya apa? Indah dilihat tapi tidak memenuhi syarat. Tutup aurat. Alhamdulillah, ibu pakai tutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini yang banyak dilanggar. Sempit-sempit. Ada ibu-ibu pakai jilbab tapi sempit. Sempit bajunya, sempit celananya, sempit roknya. Akhirnya karena sempit roknya susah jalan. Begini saja jalan. Nah, buruan jinggilah. Coba bedek kalau longgar, langsung ditarik saja. Coba ke. Nah, ibu-ibu. Kalau kurus-kurus nak sempit, masih baik je dilihat. Tapi kalau gemuk, deh. Sudah gemuk. Sempit bajunya. Kentara lekuk-lekuknya. Seperti kulihat ibu rasa. Lihat kita ibu rasa ibu dik. Sudah ini dibuka talinya, masih ada. Lihat itu ibu-ibu. Begitu ini model. Tak ibu kalau batal laki baru pakai sempit-sempit. Nah, kira barangkali enak dilihat. Jengkil ku mau ku rasa tendang. Ada itu ibu-ibu kalau pakai anki. Belum tentu dari samping bagus. Dari depan barangkali baik. Begitu kita dari samping deh. Kayak bebek kesurupan. Maka ibu-ibu syarat pakaian yang kedua. Jangan mempertontonkan lekuk tubuh. Ini yang banyak perempuan langgar. Terutama ketika dia olahraga. Olahraga itu baik. Memelihara kesehatan itu anjuran agama. Tapi jangan sampai kita senam. Pakai baju sempit. Ibu-ibu di depan. Bapak-bapak di belakang. Bayangkan lagi. Ibu-ibu begini. Bapak-bapak di belakang begini. Jelek deh itu dilihat. Baru baju listatlim bedek. Nggak boleh. Silahkan olahraga. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Apalagi kalau pakaian tak sempit. Pakai sambil dibayangkan. Apa itu nak pikir bapak kalau begini. Dik, mulai besok pakaian kita yang longgar-longgar. Jangan sempit. Yang ketiga syarat pakaian. Pantas. Orang bugis bilang sitina aja. Kalau saya seorang anggota industri pejabat. Pantas tidak saya pakaian begini. Kalau suamiku anggota DPR. Pantas tidak saya begini. Kalau saya anggota DPR. Pantas tidak begini. Kalau saya majelis talim. Pantas tidak bajuku begini. Kalau saya sudah haja. Pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Juga kita laki-laki. Jangan suami istri tadi suruh pakai jilbab. Anak tadi suruh pakai jilbab. Kita keluar rumah main badminton. Main basket. Main apa. Kelihatan paha. Dosa juga itu laki-laki. Kalau keluar rumah kelihatan paha. Nah bila masih suaku. Tidak ada nafsu lihat paha aku Ustaz. Ih siapa bilang. Siapa tahu ada janda-janda tua. Sudah lama ke dia kasihan. Tidak pernah lihat paha. Namanya dia milok-milok. Tidak boleh. Auratnya laki-laki. Pusat. Sampai. Tidak boleh kelihatan. Kita suruh anak istri tak pakai jilbab. Kita keluar rumah pergi main bulu tangkis. Piggy jogging. Kelihatan paha. Dosa juga itu bagi laki-laki. Dan yang keempat. Syarat pakaian indah. Alhamdulillah Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian. Dengan catatan dia urutan terakhir. Pakaian yang pertama harus nutup aurat. Yang kedua tidak mempertontonkan lekut-lekut tubuh. Yang ketiga pantas. Dan yang keempat indah. Alhamdulillah. Inilah oleh-oleh yang kedua. Selalu berpakaian yang islami. Coba kita juga bapak-bapak. Ibu. Mau kik supaya suami tak tidak jalan salah? Mau kik? Suami tak kembali ke jalan yang lurus. Mau ibu? Mau. Caranya. Suruh keluar rumah selalu pakai gamis. Coba makik. Pakai gamis, pakai songkok. Insya Allah tidak macam-macam itu. Coba saya kemana-mana saya pakai begini. Tidak mungkin saya jalan salah. Kenapa? Ustaz kak. Ada haji. Insya Allah tidak macam-macam. Kalau saya jalan begini tidak mungkin saya pimpin membilyar. Ih. Ustaz kak jili-jili. Maka ibu. Kalau mau pergi suami tak keluar. Pak. Pakai songkok tak. Mana gamis tak. Ada yang bilang di Makassar majelis tak lain. Dia bilang. Ih selalu kusuruh pakai gamis Ustaz. Cuma kalau di mobil tak ganti. Ini juga bapak-bapak ya. Sudah diajarkan jalan ke sorga. Malah dia pilih jalan yang ke neraka. Yang kedua oleh-oleh kita selalu berpakaian yang islami. Yang ketiga sekarang oleh-oleh kita. Setiap saat mau keluar rumah doa dan tawakkal. Bagaimana itu doa dan tawakkal Ustaz? Dudukki dulu. Coba bayangkan ibu. Ada mi wuduknya. Dia tutup auratnya. Sebelum keluar rumah dia duduk dulu. Duduk-duduk di kursi. Lalu berdoa kepada Allah. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna solati. Sesungguhnya solatku. Wanusuki ibadahku. Wamahyaya hidupku. Wamamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tawakkal tu. Saya berserah diri. La haula wa la quata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di jalan. Nah hadang ki. Perampuk. Pak Jamret. Nah tarik. Kita punya tas. Kita tarik juga. Paku tarik ki. Tarik. Nah tinjuk ki. Tunduk ki. Begitu dia tunduk. Tuju juga. Pak. Kenapa na' jatuh. Naku pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut. Bisulnya na' kena. Allah yang ngerakan na' kena bundana. Coba. Kita hafal gini doa. Hafal. Kalau tidak hafal berarti tidak pernah gisah bayang. Itu ada doa tita toh. Nah inilah disebut. Mapa sandre. Berserah diri. Inna salati. Wanusuki. Wamahyaya. Wamamati. Lillahi rabbil alamin. Bismillah. Tawakkaltu alallahi. La hawla wa la quata illa billah. Keluar. InsyaAllah. Tiba-tiba di jalan. Puk. Tak berat. Mati. Bapak mati sahid. Eh. Kenapa mati sahid? Satu. Dia sudah ada wuduknya. Dua. Dia tutup auratnya. Tiga. Dia sudah berdoa. Matiku. Hidupku. Semuanya serahkan kepada Allah. MasyaAllah. Maka baca ini. Setiap mau keluar rumah. Cuma sekarang mau derin salah-salah. Mau keluar rumah bukan ini doa yang kita baca. Mau keluar rumah apa nabi bilang? Goodbye daddy. Eh. Eh. Dede. Dede. Dede tong. Padahal biar di rumahnya nak panggil suaminya Ambo. Dede. Dede. Modere salah-salah-salah. Ini pengaruhnya no peleng India. Nabi lama makku ada tong gunanya itu peleng India nak. Maga to sindok makadadena gara makurrelo mak gosip. Monro mana ni bolana menonton. Lo. Bagus juga. Cuma yang jadi masalah ada ibu-ibu nonton peleng India nak bayangkan suaminya Sahrul Khan. Tinggi sekali cita-cita. Tak ibu. Yang keempat. Kita ulan dulu. Nanti kita lupa lagi. Apa yang pertama? Uduk. Yang kedua? Hah? Berpakaian islami. Yang ketiga? Doa dan tawakal. Yang keempat. Tiada hari tanpa sholat duha. Coba kita amalkan ini ibu. Ibu-ibu siapa punya dunia? Siapa? Allah. Bupati paling berkuasa di luuk timur. Itu pun lima tahun. Kalau terpilih lagi sepuluh tahun. Paling lama itu. Tapi siapa yang punya dunia ini? Allah. Artinya kalau mau punya dunia dengan baik. Dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gimana caranya supaya nak kasih ke dunia? Ada fasilitas namanya sholat duha. Udah lebih besok. Kapan waktunya Ustaz? Sholat duha kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama sholat taraweh. Sama caranya sholat tahajud. Sama caranya sholat hajat. Sama caranya sholat taubat. Cuma beda niat. Kalau duha niatnya duha. Kalau tahajud niatnya tahajud. Kalau duha niat duha. Kalau hajat niatnya hajat. Cara bacaannya gerakan-gerakannya sama. Maka jam 7, jam 8 pergi mi suami tak ke sawah. Pergi mi suami tak ke kebun. Pergi mi suami tak ke kantor. Pergi mi suami tak ke pasar berdagang. Maka istri yang baik dia tinggal bantu suaminya. Dia bantu suaminya cari nafkah. Dengan cara apa? Dia tinggal di rumahnya sholat duha. Dua rakaat sampai delapan. Maksudnya apa Ustaz? Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Berarti empat kali salam. Tiap dua rakaat salam. Boleh dua rakaat? Boleh. Empat rakaat? Bagus. Enam rakaat? Lebih utama. Delapan. Tokcer. Paling hebat. Coba. Ibu-ibu tidak usah kecemas. Kecil ini buat Allah kasih ke kebun. Kecil buat Allah kasih kita ini apa yang kita mau. Caranya apa? Minta kepada Allah. Caranya. Sholat perbaiki. Dalam sholat duha. Perbaiki sholat. Bu. Bukan mau takabur. Wah. Ini rumus hidup saya dalam sholat duha. Sholat duha mengangkat derajat saya, bu. Saya ingat waktu masih isimah saya, bu. Kalau bunyi bel. Orang pada lari ke kantin. Saya kemu sholat dulu. Sholat kak sholat duha. Dua rakaat. Paling lima menit. Saya berdoa. Dua menit. Tujuh menit saja. Istirahat tiga puluh menit. Masih ada waktuku. Dua puluh tiga menit setelah saya sholat. Setelah saya sholat, saya berdoa. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima nasib bapakku miskin. Tapi jangan pula engkau miskinkan ahlak dan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kecerdasan, kemudahan dalam pemahaman. Selesai. Tiga, tujuh menit. Sudah itu, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Ada PR dasar? Ada. Kalau saya kerjakan, susahnya, gampang. Tapi belikan jalan kotak, nah. InsyaAllah. Sholat duha. Alhamdulillah. Dengan sholat duha itu, sepertinya, saya selalu setilahkan begini. Lima jenis saya minta sama Allah. Nah, kasih ke Allah lima ribu. Bayangkan. Apa yang saya dapati sekarang, lebih banyak dari apa yang saya mau. Caranya, sholat duha. Dari kecil saya sholat duha. Minta, kalau Allah kasih ke ibu, gampang. Ini ibu-ibu ini. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kan tidak mungkin maki ibu jadi camat. Iya. Tidak mungkin maki jadi dokter. Tidak mungkin mi. Tapi jangan kita putus asa. Lanjutkan cita-cita tak. Kemana? Anak tak. Pergi anak tak sekolah, tinggal ke sholat duha. Doakan anak tak. Suami tak pergi cari nafkah, tinggal ke bantui sholat duha. Salah saya sholat duha berdoa ki. Ya Allah, saat yang mengatur rezekinya suamiku. Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang tak terbatas kasih sayangnya. Jika rezekinya ada lehna lakai kuangka mopi, aku langi ibu yang panu i. Kau lalangi tanah ibu yang pendek i. Ya aku mabela mopi. Pak caweki. Ya aku cek dek mopi, puan pak genai. Yang paling penting, ya Allah. Pak baraka i. Sudah itu, kita SMS suami tak. Pak, jangkit menghalalkan cara di kantor. Baru saja saya doakan ki salat duha. InsyaAllah murah rezek kita. Coba kita SMS begitu suami tak. Langsung semangat. Itu kita laki-laki kalau dapat SMS begini, langsung dikasih lihat semua teman tak di kantor. Lihat kau istriku. Bagaimana saya tidak sayang. Lihat kau. Tiap pagi SMS-nya. Pernah jika kita SMS begitu suami tak? Pernah? Paling SMS-nya nabi bilang temanku. Paling SMS-nya ustaz. Jangan lupa singgah beli telur. Wah, baru suami nak kepala dinas. Dia suruh singgah kodong beli telur. Jom, SMS suami tak dengan semangat seperti. Salat duha kibu. Anak tak pergi belajar. Kita bantu di belakang. Ya Allah. Angkat derajatku melalui anakku, ya Allah. Kalau tidak tahu kibahasa Indonesia. Jamah kibahasa Indonesia. Bahasa bugis. Boleh juga berdoa begini. Eh puang. Kama seikasi anakku. Peruntuk yang ada siapa, eh puang. Pak cede cengi tuona. Supaya ia mengesitutu aku. Boleh kita berdoa begitu. Tidak harus kita bahasa Arab. Daripada bahasa Arab kita tidak tahu artinya. Bingungi malaikat. Dan bilang malaikat. Ih kasih ini ibu. Dia minta anaknya cerdas dan minta jodoh ini. Malaikat. Nih? Nih ibu. Doa kita. Ini para caleg. Ada caleg di sini? Banyak? Banyak. Banyak. Seterina pak wakil bupati. Kudengar caleg juga. Eh sudahlah. Sambil kita bersosialisasi. Kita berdoa dalam sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiap hari kita sholat duha. Bagaimana caranya ustaz? Sama kalau kita tarawe. Bacaannya sama. Eh. Apa beda? Niat. Kalau tarawe? Tarawe niatnya. Kalau duha? Duha niatnya. Sali sunnatal duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat sholat sunnat duha. Dua rakaat sunnat hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Eh sudah. Sudah itu Allahu akbar. Baca doa ibtitah. Baca al-fatihah. Baca surawat duha. Kalau hafal. Kalau tidak hafal. Boleh surah apa saja. Kulhuwallah boleh. Rakaat kedua kulhuwallah lagi. Rakaat ketiga kulhuwallah lagi. Rakaat keempat kulhuwallah lagi. Sampai na malekat bosan dengar ki. Boleh. Yang penting. Jangki baca yang kita tidak hafal. Seperti waktu ini. Jami. Biasa aku sambung wal-lasri. Atau al-kafirun. Eh janganlah. Lalu coba-coba cari penyakit. Walau antum abiduna ma'abud. Walau ana abiduna ma'abattum. Walau antum abiduna ma'abattum. Walau ana abiduna ma'abattum. Walau antum. Wah. Nak terungi pusat. Jangan baki cari susah. Ya. Sudah. Rakaat ke satu turun. Naik lagi. Patiha. Baca surah pendek. Tadi wadduha kalau hafal. Asamsi wasamsi. Rakaat kedua. Tidak hafal. Kulhuwallah lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Boleh. Walau dalin amin. Eh sudah. Ruku. Minimal satu ayat. Minimal satu ayat. Walau dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lab min. Allah. Boleh. Jelas ya? Jelas? Coba amalkan ini solat duha ibu. Masya Allah. Solat duha Allah berikan fasilitas untuk kejayaan dunia. Ya? Eh. Empat mi ole-oleh tak toh? Solat duha. Sudah? Fil ala mina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi? Lanjut. Lanjut lagi dua. Sampai delapan. Sudah? Enak perasaan. Masya Allah ibu. Ini contoh. Hebatnya itu solat duha. Waktu saya ujian terakhir. Doktor. Luar negeri. Itu orang ujian umumnya tiga jam. Paling cepat mi. Saya kutelpon mamakku. Mak. Telu doang angkat na? Karena mamakku gak tau bahasa Indonesia. Eh. Mapa mula tate asera. Letut tate sepuluh sikdi. Eh. Lampik na tu. Aga ni baca. Pokok na masam pajak bawaki mak. Duhak. Purero mas salawak kina. Tudani. Kau capu ilo doang atak. Tudani. Salawak kik. Salat duha. Delapan rekaan. Apa yang terjadi bapak ibu sekalian. Orang umumnya tiga jam. Saya empat puluh lima menit. Selesai. Bahkan satu penguji saya keluar air matanya ketika saya jelaskan itu. Terharu. Ini solat duha. Nggak ada mustahil. Jangan makin cemas soal anak-anak kita makannya apa. Allah yang punya dunia. Kasih baik sojak sholatnya. Ajar sholat duha dari kecil. Ya. Ibu-ibu perbaiki sholat. Ya. Tidak usah kita pergi cari-cari dukun. Ini tiba-tiba bisnisnya bermasalah. Tetangganya nasalahkan. Hai. Pasti ini nak japi-japi ya. Jangan makin. Lepas kita sholat duha. Ya. Inilah yang ke? Empat. Yang kelima. Oleh-leh kita. Tiada hari tanpa bersalawat. Banyak-banyak bersalawat. Tahu jaki selawat ibu? Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua majlis taklim. Di sini nak liat-liati kak. Saya kira barangkali ku nyanyikan ni. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ibu, coba kiamalkan ini ibu. Coba kiamalkan. Saya sering amalkan. Ketika kita lagi cemas. Lagi gunda-gulana. Lagi sengsara pikiran dan perasaan. Ambil wuduk. Majenik kiyolo. Baru sholat hajat. Kita dua rakaat duduk. Salawat kik nabi dengan nada seperti tadi. Seolah-olah ada nabi di depan kita. Sebaik-baik salawat. Misalnya naani ayak suamita. Selama ini kita percaya. Dia setia ternyata. Kita dapat berita dia selingkuh. Ternyata dia hianati. Kita sakit hati. Dia makin pergi cerita sama tetanggata. Nggak ada gunanya. Ibu-ibu bertangkar sama suaminya. Pindah cerita sama tetangganya. Uh, nggak usangkitu suamiku. Uh, sudah bebek kalau tidur. Ngorok. Bih, seke. Pindah lagi macan ring. Nabi bilang tetanggata. Uh, kasihanmu. Pada dalam hatinya cidakok. Ya, kok cerita itu masalah dalam rumah tangga dengan tetangga. Cerita kepada Allah. Jangan apa? Solat hajat. Jangan. Meskipun kita bilang. Jangki cerita, jangki cerita. Nah, cerita. Percaya. Ya. Nggak mungkin nak cerita kau, Ustaz. Dia masih saudara sama bapakku. Pamanku itu. Siapa yang itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kau, Ustaz. Masih sepupukah itu? Siapa itu? Abu Sofyan. Sepupukah satu kalinya Nabi. Masa nak cerita kau, Ustaz. Saudara aku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Jadi jangan cerita jeleknya itu tetangga. Jeleknya rumah tangga dalam tetangga. Jangan. Apalagi dicerita di Facebook. Nyee, dongok. Bertengkar suaminya. Nabi status. Tega nian kau. Dua hari nggak ketemu. Kesepian banget. Langsung naselidin temannya. Boleh juga tuh diganti. Mulai dari status itu. Ketika kita lagi gunda seperti ini. Jangan cerita ke medsos. Jangan cerita ke orang lain. Cerita kepada Allah. Supaya cepat sampai kita punya keluhan. Supaya cepat sampai curhat kita. Sebut orang yang dicintai Allah. Duduk maki. Salawat kik kepada Nabi. Ada utang tak mumi disita sama bang. Jangan kik gunda gulana. Salawat kik. Ya Nabi. Salam alaikum. Ya Rasul. Salam alaikum. Ya Habib. Sebut sebanyak-banyaknya. Boleh jam 2 dini hari. Sampai jam 4 kita lakukan. Masa Allah nggak dengar ketika kita mengadu. Cuma kita ada masalah tak. Pikir curhat di mana. Berdoanya di mana. Di Facebook. Ya Allah lindungi rumah tangga aku. Deh sibuk na Tuhan mau baca status lu dong. Tuhan ketawa serius kik ini. Bicara mainnya ketawa kik. Ya. Ayo. Salawat kik. Bu. Bu. Banyak sekali. Saya. Puluhan kali saya lihat itu hebatnya salawat. Pernah suatu ketika. Di. Pulau buruh. Mau maulid. Rame orang. Lapangan kayak gini penuh. Tiba-tiba hujan. Nabi bilang panitai batal min. Nggak jadi mi orang. Saya bilang jangan dulu bos. Kasih saya kesempatan bersalawat. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Saya putari. Seolah-olah saya putari ini. Saya pagari ini dengan salawat. Berhenti hujan. Terakhir ini di enrekang. Khotbah. Idul Adha waktu itu. Bu. Penuh lapangan. Kita mau lah khotbah di lapangan. Bupati sudah bilang. Kasih pindah mi ke masjid. Nggak mungkin. Saya bilang. Tunggu. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Saya minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah dengan cintanya kepada Nabi Allah. Kabulkan. Akhirnya apa? Berhenti hujan. Begitu saya selesai khotbah. Baru tiga menit. Hujan kembali. Kalau ada masalah atau ibu. Salawat. Saya kasih contoh. Saya sahabat misalnya sama Pak Wakil Bupati. Pak Bupati. Saya sahabat. Ada nak kunakal. Banyak sekali. Sakit gigi Pak Bupati. Nak tumbuk tiang listrik. Lewat rumah Pak Bupati. Nak lempar mobilnya. Banyak. Banyak kali memang itu. Tapi mau ditangkap. Saudara. Bagus sih Pak Ustaz. Meninggal saya. Tiba-tiba datang anakku minta tolong Pak Wakil. Bantu Kak kasihan. Mau Kak membayarlah dia bapakku. Saya bilang Pak Wakil. Ini anak-anak. Dia gak apal di Sutaruna. Dia apa saja. Dia sesak. Ih kurang ngejarak nih. Ih kau nak tupak cilakan lakai. Tiba-tiba datang ibu dokter. Dan bilang. Eh jangan kau lihat itu anak. Ingat kau itu Ustaz. Apapun caranya nak batalkan kalau kau undangi. Baiknya itu Ustaz. Jangan kau lihat itu anak. Bapaknya kau ingat. Akhirnya apa. Pak Wakil kabulkan permintaannya. Gara-gara apa. Bukan karena ini anak. Tapi karena ingat bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa tak. Nipu sumami. Nipu mertua. Kasar sama orang. Banyak bohongnya. Eh Nabi bilang Tuhan. Bagaimana mau kukabulkan doamu. Nah kau Pak Baleang. Tapi karena kita sebut kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Akhirnya Allah kabulkan doa tak. Bukan karena kita. Tapi karena cintanya Allah kepada Nabi.